Pemirsa PT PLN Persero berikan beasiswa hingga S1 serta bantuan inovasi rumah atas aksi heroik yang dilakukan oleh Yohanes Andekala Barkal atau yang kalah di Sapa Joni, yang disiswa SMP di Atambua yang viral saat memanjat tiang bendera di upacara hari ulang tahun Kementerian Republik Indonesia. Dan berikut kami sajikan informasinya untuk Anda sekaligus menjadi penutup jumpa kita kali ini. Saksikan terus informasi cerdas dan mencerahkan hanya di TVmo-TV Muslim terbesar di Indonesia. Saya sama Sya berserta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari depan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas aksi heroik yang dilakukan oleh Yohanes Andekala, siswa SMP kelas 7 yang memanjat tiang bendera saat hari ulang tahun Republik Indonesia di Atambua Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, PT PLN berikan apresiasi berupa beasiswa hingga S1. Selain mendapatkan beasiswa penuh hingga jenjang pendidikan serata 1, ia juga mendapatkan hadiah renovasi rumah oleh PT PLN. Penyerahan beasiswa dan apresiasi ini diberikan langsung oleh Direktur Utama PT PLN Persero Sofian Basir di kantor pusat PLN Jakarta. Yang diberikan adalah beasiswa sampai dengan sarjana. Nanti PT PLN yang diberikan, dia akan berlanjut sampai sarjana lebih kurang sekitar mungkin 8-10 tahun. Tadi renovasi rumahnya? Renovasi rumah untuk orang tuanya. Karena tanpa orang tua yang baik, sulit untuk menjadikan anak baik. Tidak tahu nanti kita perbaiki, ini hampir 50 juta rupiah. Kohar Arizgi, Surya Saputra, memberitakan dari Jakarta.